Halo selamat berjumpa kawan-kawan dalam channel Antonius News 2022 Channel yang saat ini berbicara seputar youtuber pemula Baik kawan-kawan youtuber pemula Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman Atas pertanyaan apakah video yang tanpa suara itu bisa dimonetisasi Saya memiliki video yang hanya rekam situasi di jalan dari CCTV punya kawan saya Karena saya pakai untuk mengejar jam tayang saat itu Durasinya sekitar 2 jam lebih hampir 3 jam kalau tidak salah Ya tanpa suara yang berbicara seperti ini Artinya suara yang muncul adalah Ya suara mungkin hanya kendaraan, klakson Ya karena CCTV yang di depan tokonya Depan toko kawan saya itu Apakah itu menggagalkan monetisasi Dari pengalaman saya tidak Nah maka ketika ditanya bisa enggak itu dimonetisasi Kalau dari pengalaman saya video yang tanpa suara reaksi seperti ini Itu pun bisa dimonetisasi Diterima dan enggak akan menyebabkan gagal monetisasi Hanya saja Menurut pandangan saya Kalau memang channel kita ingin berkembang di satu tema tertentu Lalu kita merekam yang tanpa suara Yang asal-asalan seperti yang saya lakukan itu Ya untuk apa sih sebenarnya Untuk mengejar jam tayang is oke Tetapi setelahnya untuk apa Karena video saya yang di channel Antonius Bercerita Dulunya channel saya itu namanya Jeblinger Jantar Tetapi tadi malam saya ubah namanya menjadi Antonius Bercerita Di video saya Di channel saya yang satunya itu Yang untuk mengejar jam tayang dari rekaman CCTV itu Setelah monetisasi siapa yang nonton gak ada Karena saat itu meskipun saya menggunakan metode Oplos video Kawan-kawan youtuber pemula Itu Saya sendiri yang nonton Dengan sistem Oplos video saya sendiri nonton Untuk mengejar jam tayang Nah ini Baik Nah lalu kalau mungkin ya Video-video yang saya lihat Di channel-channel tertentu itu Ada video khusus alam misalnya Hujan Lalu suara-suara alami Asalkan original dari kita Bagi saya Menurut saya itu aman-aman saja Yang tentu tidak akan bisa dimonetisasi Kalau video tanpa suara itu Kita ambil dari video orang lain Itu ya kawan-kawan Berkaitan dengan video yang tanpa suara reaksi Nah hanya sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan Tujuan channelnya itu seperti apa Jangan sampai terjadi di channel saya yang Antonius bercerita itu Yang dulu namanya Jebel Mersiantar itu Ya karena saya hanya modal Lekat mengejar jam tayang seperti itu Ingin cepat Memperbaiki setelah dismonetisasi Kemudian ingin monet cepat-cepat Supaya dalam jangka waktu 30 hari bisa Segera mengajukan monetisasi Saya buat video yang salah asalan ya Tidak ada yang melihat orang lain Kecuali saya sendiri Nah itu Maka Perlu dilihat Kegunaannya apa Manfaatnya untuk apa Lalu Ketika Video apapun itu Kalau menurut saya Asalkan original dari kita Tetaplah aman untuk monetisasi Yang tidak aman adalah Ketika kita mengambil cuplikan video Ataupun gambar Dari konten orang lain Demikian Kawan-kawan youtuber pemula Yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Salam untuk keluarga Anda Serta seluruh orang-orang yang Anda cintai Serta mencintai Anda Semoga Anda sekalian Senantiasa mendapat berkat dan rahmat Dari dia Tuhan yang maha kuasa Salam youtuber pemula Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton